Tapi yang di dalam itu ya, di dalam itu Itu saya malu baru memuncak ketika Cing Abdel teriak dari samping Mat, kamu itu disuruh cium bukan nyundul Kalau saya dia manggil, dia manggil Apa? Sumpah saya Badan dia meluk gue nih, meluk gue nih Kan tadi bokalo apa putih jambu monyet ya Iya mama, menikah itu ibarat kau berlayar di Lautan Lepas Gokil Asik Tapi dia tidak bisa berenang, jangan pakai itu Tidak usah tambah ya Ini kata-kata bijak, diarkan saja Berkumpul, bercanda, membawa cerita Di titik kumpul sedih, jadi bahagia Aduh, jangan jatuh Ribut, ribut, capek, aduh ribut semua Bukannya aku takut Takkan kehilangan dirimu Tapi aku takut Kehilangan sekitamu Mungkin saja saat itu kau mempermainkan aku Seakan kau bisa membalas cintanya Cintaku 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 Mandi wajib belum nih Sudah dong Aduh, teman-teman Tadi pagi Kita ketemu di lobby Sama Mamat dan Nafa Nafa jalan begini Bagaimana, coba-coba Saya peras, saya peras ya Kau Nafa Saya Nafa Saya Mamat, saya Mamat Saya Mamat Saya peras ya Jalan Eh, Nafa Saya di mana? Mamat ikut dari belakang Ganas ya Astagfirullah Tidak usah tambah suara 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 Astaga Astaga Dan si Nafa pakai cadar Kalian mungkin lihat di story saya mungkin ya Bukan pakai cadar Itu dia pakai cadar Katanya pipinya digigit Mamat Lihat Mamat langsung Melak Terlalu ekstrim Mas Ari, Mas Ari Ya sudah, ya sudah Kita tanya Mamat saja Waktu Nafa pakai cadar Bagian mana yang merah Tidak ada itu kan pakai mukena Mukena panjang Jam sembilan pakai mukena Mukena pakai apa Ngapain? Ada yang namanya sholat duha Asik Sebelum zulur Anda itu mu'alaf Jadi belum paham semuanya Baru masuk Islam kan Jadi sempat duha dulu Dhuha Oh berarti kejadiannya itu abis subuh ya? Kejadian apa? Hah? Kejadian apa? Doa bersama Masa abis subuh? Kita kan kelar pesta jam 3 Sudah masuk kamar Wah 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 Di malam bertambahan anda ada berzina Kok berzina? Kok berzina? Kok sudah sah? Halal ya? Sudah sah dong Halal ya? Kan yang saya bilangnya saks-saks Yang bilang saya Saya bilang tidak saya itu Kenapa anda yang tentukan? Gimana mamat perasaannya? Ceritakan sedikit Hei pilah Asik Asik Kopi saya kan? Kopi Hari ini Hansip Raja ya Senang sekali Astaga Tapi Pak RT ini kawasan jauh juga ya Pak RT sampai jadi RT juga Di Sambungnya sini ya Pak RT kenapa? Lepas mic tidak mau ngobrol Gitar Kenapa Pak RT? Tidak apa Sama minum kopi Asam lambung air Dia minum kopi ini Terus tiba-tiba Asam lambung air Kan bodok ya Sudah tahu ada asam lambung parah Tapi minum kopi Tidak usah dibuka terlalu upri nih Apa sih yang mau ditunjukkan? Tidak apa-apa Tidak apa-apa Kau lah yang berhak ngangkang sekarang Kau lah Si Weh Weh Mamat itu tidak harus ngangkang Siapa? Dia tutup kaki saja tetap begini kok 7 bulan itu 7 bulan Ya Allah Kalau 7 bulan masih belum bisa menyerap Ini yang bahaya begini Yang bahaya begini Buah orang nih Depan lagi Ini takut di sekolah nanti Ih saya nonton titik kumpul Udah jangan di perjalanan Kalau kita mau bicara kotor Kok tutup telinga Nanti kita bilang Ini kotor ya Langsung tutup telinga Berdua ya Berdua ya Ini Tutup telinga dulu Ini Om Abru mau bilang kotor Tutup telinga dulu Tutup telinga dulu Tutup telinga dulu Nah Bagus Ayo Apa? Mamat Kotor 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 Ini warga saya loh ini Tapi saya senang sekali loh Kenapa? Sebagai RT Sebagai RT itu sudah bisa menikahkan seorang Hansip di lingkungan kita itu Alhamdulillah Yang nikahkan bapaknya langsung ya Anda bukan yang menikahkan saya Tapi Anda punya surat-surat kan RT yang urus Dari RT kan? Tadi tangannya dari RT Apakah saya robek dokumen-dokumen itu? Tidak Pak RT Tidak Pak RT Pak RT ya Yang ngurus dokumen-dokumennya dia juga ya Iya betul Kok harus tau RT itu artinya rumah tangga Rukun tetangga Bodoh Bodoh Rukun tetangga Rukun tetangga Anda jadi RT gimana sih? Rukun tetangga Selama ini Anda tidak tahu? Saya kira rumah tangga Rukun tetangga Rukun tetangga Bagaimana mau rukun tetangga macam kamu semua ini? Eh tapi sebentar Sebelum kita lanjut Ini empat-empat pertama kali kesini ya? Kalau kau kan sudah berapa kali? Kalau kau kan sudah berapa kali? Kalau kau kan sudah berapa kali? Kenapa empat-empat pertama kesini? Tiga-tiga saya salah hitung Satu-dua-tiga Satu-dua-tiga saya itu dengar-rasalah Kamu empat-empat bajingan lah Dulu juga begitu kan Kalian empat ini bajingan Empat berarti kau juga Maksudnya saya itu dengan yang kita lupa tadi Iya ini pertama kali Tiga-tiga Pertama kali kita ke Mamuju Dan ternyata kotanya sejuk sekali teman-teman Oh orang Mamuju itu kalau sarkas tepuk tangan ya? Tidak saya betulan memuji Karena katanya ini Tiga besar kota paling sejuk katanya Di Indonesia teman-teman Oh iya Dan ketika anda datang Merasakan betul sejuk Sejuk kan hujan Baru tadi panas Wih sejuk bener Samar Berarti sudah betul dong Saya pesan bis Untuk jemput kalian di bandara Sudah betul dong Kenapa ada yang menetes? Eh itu Trans Mamuju ya Beda ya Eh dia Dia sewakan kita Trans Mamuju Yang pintunya terbuka Sumpah Kita dari bandara kena angin Bapak ini nih Bapak ini nih Bapak ini Bapak ini Bapak kalau kerja pulang dulu Bapak Salah Salah Bukan berhubungan Bukan berhubungan Bukan berhubungan Oh Bea Cukai Ada Bea Cukai Ada Bea Cukai Bukan ya Oh bukan Kirain Bea Cukai Oh ini Bea Cukai Mamat beli sepatu di luar negeri Tidak usah Tidak usah Tidak usah Bea Cukai Bea Cukai Mamat punya marga dari luar negeri Marga apa? Al-Katiri tuh Ya Eh Tapi saya agak kecewa sama Mamat sih Kenapa? Kenapa? Ada anak kecil Bilang dulu Bilang dulu Mau ngomong kotor Itu kotornya jadi dobel Eh ini lama-lama kok bakar rokok sendiri Tiba-tiba Santai banget Saya sumber rokok Ini bapaknya mana sih? Tidak ada Bapaknya yang Bea Cukai ini nih Tidak usah Saya ini betul Tidak suka Mamat Kenapa Abang? Karena kemana pas dia nikah Saya ini sudah siap-siap Jadi seorang Saksi Tiba-tiba dia suruh Pak Lura yang jadi saksi Kok itu ngapain? Kau tidak suka dengan Pak RT Kenapa kau undang-undang Pak Lura? Bukan Saya awalnya mau Saksi Tapi dibilang Oh Itu lebih cocok Juru bicara Karena Bang Ari itu sudah kami anggap Tokoh pemuda Sulawesi Jadi ya Dia lebih cocok Mewakili Vira Sebagai keluarga Juru bicara Eh Saya dengar-dengar disini Katanya ada Pak Lura Eh Pak Lura Gimana Pak Lura? Pak Lura? Pak Lura? Oh Ada Pak Luranya Pak Luranya datang Ada Pak Luranya Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Dios mana Dios? Dios 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 Silahkan didarin Silahkan Tolong teman-teman Ini Kenapa? Oh iya Ambil gitar sekalian Tapi gitar jangan masukin ke kotak ya Tidak cukup Ini harus didarin teman-teman Karena mamat habis itu Demi perempuan mamuju Tapi saya dengar-dengar Semalam itu malam pertama buat Vira Tapi malam nerusin buat mama Tidak Astagfirullah 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 Eh sekarang saya tanya Kayaknya cincin betul deh Mana cincin nikah kau? Mana cincin? Mana cincin? Saya 8 tahun nikah saya pake Tuh Saya kena sempit saja sudah Sudah terlalu lama menikah Tari Kok mana? Apa? Kakak Ari mana? Tidak usah banyak tanya Kenapa? Orang suka taruh Cembunyik begini Katanya Katanya Bang Ari Kalau cincinnya dipake Indah sadar Mana kemana mat? Cincin nikah kemana? Cincin nikah kemana? Cincin nikah Cincin nikah itu Tadi kan saya Habis wudhu Mandi Wudhu Wudhu sholat suhu Selalu pencinta Eh orang itu Betulan ini Betulan Sumpah Eh orang itu wudhu Dulu baru mandi Mandi dulu Terakhir mau sholat baru wudhu Wudhu apa duluan pertama? Bukan Ini wajib ya ini Saya mau otakkan nama di wajib ya binatang Tidak selalu Tiap hari Tiap hari saya begini Tiap jam Tiap malam Bagaimana mat? Bagaimana? Tiap jam Apa tadi pertanyaan cincin? Wudhu Apa dulu yang pertama? Tangan Sambar dulu Aduh-adeh Sambar Belum tentu Ayo coba apa Pertama Tangan kanan Coba pakai tangan kanan Hah? Cincin tangan kanan dulu Iya coba Nah cuci tangan Apa? Mungkin Coba Ya kan tapi basunya tangan kanan dulu Tiga kali Tangan kiri tiga kali Nah terus Baru Abis itu Terus Hidung dong Abis hidung Soalnya Soalnya kau ini pengetahuan agama Ternyata Ternyata ya Saya dengan Cing Abdel itu adalah Saksi mata Saksi mata Kenapa? Ceritakan Saat akad nikah Saat akad nikah Nah kebetulan saya dengan Abdur Itu di keluarga Mama Kami berdua di posisinya di belakang Mama Di belakang Cuma lihat kepala belakangnya Mama doang Saya pas di depan mukanya Mama Cing Abdel di samping sebagai saksi Datang penghulu Nah ini Cing Abdel sebagai penghulu Saya sebagai Mama Oke Ya Oke saudara Yusran Sebagai bukti Anda seorang muslim Sebelum Ini ini Mama Oh ya ini ya Dia sudah ketawa tuh Sudah sudah Dia sudah ketawa Ini kalian harus mendengarkan ya Dia sudah ketawa Karena dia tidak berjalan tau Ada orang yang mempertinya Weh semuanya Kita memperhatikan tau Kita memperhatikan Kami lihat jelas Saya, saya mamat ini Iya Sebagai penghulu Penghulu, mamat Saya dan Pras Tetap menjadi saya dan Pras Di belakangnya Mamat Saya jadi apa? Saya jadi apa? Setan yang menggagum pernikahan ini Saya ekdika dong Saya ekdika dong Kalian lihat dengan detail Ade, Ade sudah buka saja Ini sudah tidak ada kotor Dia tutup telinga dari tadi Belum ada yang suruh buka Ade, konsepnya Kok tutup telinga Kalau kita bicara kotor Bukan kalau mamat bicara Oh iya Iya Dia ngerti lagi Ngerti lagi ketawa-ketawa Ini kalian perhatikan dengan detail Gestur dan ekspresinya mamat pada momen itu Iya Oke Penghulu, mamat Iya Dari sambutan penghulu gak? Tidak Kejauhan Kejauhan Panjang Kejauhan Kejauhan Panjang Saudara Yusran Sebelum dimulai Akad nikah ijab kabul ini Sebagai seorang muslim Tolong bacakan Satu surat dari Al-Quran Dia baca Tanpa bismillah Tanpa bismillah Bacakan satu ayat islam Bismillah sudah Bismillah sudah Tanpa bersuara Bismillah sudah Tidak ada bismillah Kalau tidak ada bismillah Sama kayak sholat Bismillah itu boleh diucapkan dengan pelat Atau tidak diucapkan dalam hati boleh Saya tidak ragukan kau Tapi mat Masa kau baca bismillah Lirik kebawah itu Tidak Sudah Sumpah demi Tuhan Jadi begini Jadi pas ditanya itu dia panik Jadi dia lirik kebawah Woy RT Woy Bolehkah saya klarifikasi Ya apa Betul gak anda lirik ke samping Betul 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 gak anda Kaget terkejut Betul Dan kenapa ayat itu yang kau baca Itu ayat paling sakral Menyatakan keesahan Allah SWT Memang saya memilih ayat itu Tapi kenapa saya melirik ketika dia bilang Penghulu ya Penghulu ngomong Lenturkan satu ayat dalam Al-Quran Saya sudah terpikirkan surat Al-Ikhlas Sudah itu otomatis Kenapa saya lirik ke situ Karena pas kul Saya hampir Kul auzubirabinas Hampir keluar Ya gak apa-apa Emang lu bilang Saya kan sudah memilih Al-Ikhlas nih Sudah memilih Al-Ikhlas Tapi ketika disuruh Saya kaget Sehingga Kagetnya gimana Hah Gitu Saya hampir Kul auzubirabinas Terus Kul huwallah Huwallah itu Susah sekali Susah menyebutan Allah Lidarnya Lidarnya di kesukur Kau gak gak tambah-tambah ya Kau gak gak tambah-tambah ya Sabar-sabar Sabar Baru nikah lo ini Baru nikah lo ini Saya tau kau baru nikah Tapi terasa pegang-pegang barang terus Macam panjang sekali Kasih naik terus Kasih naik terus Saya hampir menyebut Kul auzubirabinas Terus Apa ya ini ya Kul huwallah lah Akhirnya Kul huwallah Baru saya Kau lirik ke samping itu Ngelirik siapa itu Lirik Cing Abdul Saya ketawa Saya sudah tahan ketawa Dari pas masuk ya Lirik kalian dua ya Ini Saya masuk nih Saya bikin apa Sampai kau mau ketawa Dengar dulu Saya masuk nih Diantar kan Bang Abdul Bang Pras di belakang Betul ya Orang tua saya di samping Pas masuk depan pintu Cing Abdul sama Ari Saya lihat Cing Abdul Cing Abdul Saya lihat Bang Ari Tidak bisa nih Saya harus lihat Sampai dia mengucapkan Tokoh pemuda Papua Itu bagus Bagus dari mana Saya tau itu panselan ya Tapi dari awal juga Dia sebenarnya Kayak gak mau nikah ya Kok bisa buat Sabar kok bisa Memang kan Memang kan Eh Cing Lihat ya Cing Dari awal dia turun mobil Mukanya begini Iya Mukanya gak seneng Mukanya gak seneng Kenapa kok sekesal itu Tegang Tegang Masa kok tegang Tegang yang mana nih Sampai Dia tutup kuping terus loh Kasian Waktu ditanya sama penghulunya Yusran bersedia dinikahkan Ragu Iya Ragu tapi Astagfirullah Pakai mic Pakai mic Harus sebut Pertama kan dia bilang Mungkin penghulunya bilang sebut Karena pertama dia cuma ini Iya Saya lihat Saya bilang bersedia Belum 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 Saya bilang bersedia Tapi cuma ngangkat alis doang Kau cuma ngangkat alis Saya mata lihat Iya Aduh kita tidak lihat Itu gak bari Dua saksi mata Ini ada dua saksi mata Saya cuma melihat kepala belakang kau saja Bagaimana Begini Dari belakang Bayangkan Gitu doang Penghulunya Penghulunya tanya Saudara Yusran bersedia dinikahkan Terus kayak penghulunya bilang Sibut Tahu mungkin Bersedia Pakai mic Bersedia Memang tidak ada kesediaan Jangan framing-framing ya Lo nikah cuma status lo Bukan Astagfirullah 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 Palura ini ekstrim Palura ini ekstrim Palura ini ekstrim Terlalu ekstrim Satu lagi teman-teman Sebelum kita Sebelum kita lanjut Tolong jangan direkam Tolong jangan direkam Nanti kalian bisa tonton di Youtubenya Tua Creasy Nanti kita cut-cut Nanti ada yang bahaya Ini karir kita sampai disini saja Berakhir di Mamuju Tolong ya Tolong jangan direkam Justru karena anda bilang begitu Apa nih mereka angkat HP malah Jangan Nanti orang semua orang tau Kok homo Apa sih Budada Tolong jangan direkam Nanti ada uploadnya lagi Di Tua Creasy ya Ya betul Apa Di channel titik kumpulnya kita Oke lanjut Mamat Lanjut Tadi apa mau kasih tau apa Tidak ada kasih tau itu Jangan rekam Sudah Kira jangan rekam ya Ada sih suatu nih Gitu Tidak ada Ya karena ada Homo-homo tadi nanti Terbong Jadi sebenarnya Jadi sebenarnya Ini kan sekarang sudah agak tenang Sudah lebih tenang nih Mas Yusram Mas Yusram itu bersih Dia menikmati Eh baru-baru Siapa kau bilang Yusram Yusram N pakai N Yusram Yusram Orang itu Dimana-mana Nama itu Yusram Lo pakai M Yusram M atau N Yang diberikan orang tua Yusram Terus Catatan sipilnya Salah tulis M Nama kok typo Masalahnya Yusram Tinggal benerin Whatsapp Whatsapp Typo oke lah Whatsapp Ini nama dia Ketelahir Caption Caption Typo Mas captionnya Typo itu mas Edit bisa Mas Nama lengkap anda Typo tuh Saya ini baru keluar perut Baru oe Saya mau tau apa Kalau dia typo Kenapa saya yang salah Ya tinggal Ya kenapa kau lahir Jangan ketawa Aduh Aduh lucu sekali Jadi Mas Yusram Bersedia tidak sebenarnya Pada waktu itu Sangat bersedia Sangat bersedia Ngapain sih saya dateng Jauh-jauh mau wujud Tapi Kayaknya Bapak Yusram Banyak Ininya Gugupnya ya Makanya kayak Ngomong tidak pakai mic Gugup Saya itu pikir awalnya Apa-apa yang pikir Sabar Potong sini Potong sana Potong sini Potong sana Sudah Saya itu dari malam Saya itu masih urusan acara Sampai Sampai orang tua saya bilang Eh kok belajar itu Masa tidak belajar Saya pikir alah santai Ini hafalan saja Belajar apa itu Belajar apa Belajar Injab kabur Bagaimana cara menerimanya Bagaimana nanti Yang kayak begitu Disuruh lantunkan Atau apa Itu dipelajari Bersedia itu Kok Belajar ini juga Tidak Angkat alis doang Juster saya tidak belajar Sama belajar Om om Latih dulu om Apakah anda bersedia Apakah anda bersedia Saya nikahkan Terus 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 Habis itu saya pikir Ah itu gak Aman lah Yang penting acara Berjalanan Kau meremehkan Saya pikir tekanannya Ya gugup Seperti gugup Mau show Atau mau acara Mungkin seperti itu Tapi ternyata Betulan sih Tegang menikah beda Katanya dibalik Just itu ada pistol Lebih ke bom Supaya kalian rempat Meledak Meledak Kalian merempat Emosi Terus Akhirnya malam itu Kau tidak jadi belajar Sama sekali Tidak Tidak Saya urus Acara itu sampai jam 4 Habis itu langsung lanjut Make up Tidak tidur Sama sekali Tidak Kok kuat Nyabu loh ya Astagfirullah 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 Iya kok tidur Langsung Makanya saya tepal Pas acara itu Resepsi Sudah basian Basian apa maksudnya Basian nyabu Soalnya Bagaimana Soalnya kita punya teman Homo nyabu Coki 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 Jangan lompat ke orang lain Terus Terus Ya sudah Saya pikir tegangannya Biasa saja Ternyata Ternyata memang betul sih Mau mengucapkan sesuatu Saja itu kayak Kita udah tau Apa yang mau Apa yang mau diucapkan Tapi Tidak bisa keluar Itu yang bikin Mengucap susah begitu ya Iya Itu yang bikin lari Iya Bukit ya Saya tidak sadar Kalau itu ya Setau saya Saya ngomong Pertama bersedia Tapi tidak pakai mic Pertama langsung dibilang Sama bapaknya Bapaknya bilang Nak pakai mic Baru saya Oh bersedia Gitu Tapi saya tidak ada kayak Ada Ada Kita lihat Di belakang kita lihat Kendur Di belakang waktu dia Iya Iya ada begitunya Iya Ada Ada Sudah Kau tidak bisa mengelak itu Kau terlalu akrab dengan Kaua Betul Iya Abang ada Terlalu akrab dengan Kaua Seperti sudah dua kali Begitu Kalau perlu Ijab Kabulnya begitu Dengan seperangkat alat Persiasan di Baratuna Masa begitu Masa begitu Masa begitu Masa begitu Tapi Karena Allah SWT Masa begitu Anda puji-puji dong Masa begitu Sama ini Setelah Ijab Kabul Iya kan Kau masuk ke kamar Ada kamar-kamar Begitu Yang kau pakai duit Bangari 200 kan 300 Sudah meningkat Tidak modal Saya Itu Adat fak-fak juga loh Oh itu adat fak-fak juga Ada adat fak-fak Saya tidak tahu Kalau adat itu ada disini Saya tidak peduli Masalah adat itu ya Masalahnya Kau baru mengasih 200 Terus kau sudah main masuk aja Iya kan Itu ada di tiktok Dimana-mana itu Kau sudah masuk Eh sabar dulu Karena Saya tahu yang di dalam ini Kak Indah Maksudnya Kak Indah Bantu lah Saya kan Sama-sama nih kita ya Begini nih Saya cerita dulu Itu memang situasi agak Diadab juga untuk saya Bagaimana Bagaimana Pak RT Bagaimana Jadi Vira itu Di dalam Kamar Palang pintunya itu indah Nona Nona yang palang pintu Terus Nona dia tanya saya Ini saya ngapain Saya yang di dalam Saya bilang itu nanti Mama dia mau masuk Kau tahan dulu Kau minta uang Uang untuk password masuk Iya Oke Sudah mau nikah itu Tiba-tiba dia telpon Sayang Minta berapa Sudah kau minta banyak-banyak aja Ternyata Supan Kau minta banyak-banyak aja Pas sampai dia di depan pintu Indah tahan Dada Oh Saya kaget Oh tidak bisa masuk Password dulu dong Uangnya berapa nih Kau panik kan Saya tuh Saya hampir ucap loh Kapal api Mantap kopinya Sampai begitu Kirain password begitu Salah Dibilang password Harusnya apa Luak white coffee Hampir begitu Saya karena dibilang passwordnya Apa nih Halal-halal mania Maksudnya begitu Tidak Harusnya kau bilang Apa Harus Apa 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 Halal-halal mania Harusnya kau bilang Luak white coffee Luaknya datang Gitu Harusnya begitu Sampai depan pintu Dia panik Kan dia tidak pegang uang Saya tidak pegang uang Dia panik Dia balik ke belakang Uang Saya lirik ke Umi dulu Iya Umi Uang Tidak Saya balik ke belakang Dia melihat saya Saya balik Bang Pras di belakang saya Saya kantong Kosong Wah saya tidak bawa dompet Saya balik ke Harusnya dengan PD Saya punya Saya punya Saya punya Karena saya juga kaget kan Kasian Mereka sudah panik Oh ada dompet Maman Bang Pras yang ambil Apa Pras yang ambil Saya yang megang Mau berapa Seratus Saya keluarin seratus Wih banyak sekali Tebal sekali Duit hari kritik Wih Awalnya Ada yang serius menanggapi Bercandaan itu loh Kenapa Om-om yang Kakenya yang di samping Dompet yang dikasih Kakenya mungkin Fira Kok mungkin Kok mungkin Lu gak tau sama keluarganya Saya belum kenalan Kau tidak tau sama keluarganya Maman Saya belum kenalan Katanya tokoh pemuda mamu Masa Saya Jadi saya ambil Pertama sebelum ke Bang Pras itu Kita kasih dompetnya Kasih dompetnya Di sebelah Ditegur Tidak boleh Tidak boleh dompet Kok jadi serius Saya ambil lagi Saya padik Barulah saya kasih ke Bang Pras Tidak boleh Tidak boleh Lock Lock Saya kasih ke Bang Pras Baru tuh selanjutnya Bang Pras yang kasih-kasih Nah lanjut Kena 300 Sabar dulu Ini tadi saya punya brief Bagaimana ini Dia kasih sudah Kasih berapa 300 300 Itu saya maju Saya sepak Dia masuk Nona itu saya punya uang Akhirnya Nona juga sadar Kalau yang dia minta uang Suaminya sendiri Dia buka pintu Cepat-cepat Masuk Investasi bodong Dong itu ya Nah pas masuk Saya salah satu saksinya Saya juga masuk kan Saya mau melihat ini Sudah tidak sabun Bang ada anak kecil Selendang 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 Kok pakai selendang tuh Selendang 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 deh Selendang masuknya deh Tenang dulu Adik kecil 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 Besok selasal Eh tapi sabar dulu Itu saksi saya Belum selesai saya Belum selesai saya Iya Kau punya rokok itu Mungkin saya punya mata Sorry 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 Jadi Masuk Masukkan Duduk Suruh pegang tangan Pira Dipegang sama dia Pelan-pelan Pelan-pelan Oh pelan-pelan Pelan-pelan Set Cium keningnya Wah Mas bagian ini nih Mas bagian ini nih Kakinya Kehalang sama gamis Jadi sempit Ini jidatnya Gini Nah Tidak sampai Iya bener Jujur Ini saksi gue Dunia akhirat loh Saksi bagaimana saksi Sabar dulu Sebelum anda menjawab Anda saksi yang Memberatkan apa Meringankan Ini saksi dunia akhirat loh Iya iya Tapi dari semua Langkah yang acara itu Umi lo Oke juga Cing abdel Jatuh cinta Astagfirullah Astagfirullah Janda kan Ini bapak-bapak Satu ini Anaknya kawin Dia juga mau nyari Gak bisa langsung aja Nanti cing Nanti gue bisikin ya Kalau begitu Kalau tau begitu Kemarin langsung aja Langsung aja Habis mama di pengantin Pindah ke saksi Cing abis pindah ke pengantin Waju Astagfirullah Tapi Umi memang cantik sekali Nona juga bilang Ya makanya anaknya ganteng Bang Abdul Tapi yang di dalam itu ya Di dalam itu Itu saya malu baru memuncak Ketika cing abdel Teriak dari samping Mat Kamu itu disuruh cium Bukan nyundul Masa saksi kayak begitu cing Iya kan udah selesai Harusnya Gini nak Gitu Masa malah dikata-katain Di dalam itu Tapi saya pengen tanya Mamat Maksudnya sebelum kau masuk kamar itu Sebelumnya itu kau sudah lihat Hasil makeup dari Vira itu belum Tidak Jadi itu pertama kali kau lihat Hasil dari makeupnya Sekarang saya datang pertama kali Kita dua janjian bahwa Jangan ketemu ya Oke Sampai makeup beda kamar Pindah kamar Nah jadi Pada waktu kau buka itu Setelah Tiga ratus ribunya Ari greeting Melayang Kepada istrinya sendiri Kepada istri sendiri Nafkah jatuhnya Baru itu kau lihat Iya Baru itu Kau buka Waktu kau pertama kali lihat Nafkah disitu Bagaimana Apa perasaan kau Perasaan kau disitu Kayak Jujur Jangan ngomong Ah biasa saja Jangan jangan Jujur Jujur lah Coba apa Inilah istriku Apaan inilah istriku Ya iya Eh kau juga Kayak lagi Kau jujur Inilah istriku Jangan dalam hati Ada gak perasaan kayak Inilah istri yang Kunikahkan dengan Aliklas belibet tadi itu Aliklas tidak belibet ya Kau buru-buru Memulainya sulit Tapi kau buru-buru Pasko Karena sudah hafal Tajuit-tajuitnya semua Tidak baca Bismillah itu Di belakang Dia punya Punya tante Tante Saya juga dengar Saya dikeluarganya Mamat Teman-teman Seduah sama Abdur Saya disini Menyesal sih Menyesal sih sebenarnya Saya disini Peras disini Tiba-tiba Mamat Membaca Satu nafas ini Panjang Satu nafas Tante-tantenya di belakang Videokan Kemudian Mamat Mamat tidak pakai Bismillah Saya balik dong Memang dia bukan Islam Sumpah saya menyesal Menaruh mereka berdua Di keluarga saya Dan itu Itu Mamat Itu Mamat Rombongan itu Semua itu Semua ketawa disitu Semua ketawa disitu Memang menyesal sih Cukup menyesal Kenapa menyesal Taruh mereka di keluarga saya Terus mau taruh kita di mana Mamat sahabat kau ini Di lantai tujuh maleo itu saja Tidur saja di sahabat Di rooftop Di rooftop Tapi kau juga jujur Kok pakai bedak tebal sekali kemarin Sabar Masalahnya saya Sebelum kau ijab kabul Saya peluk kau kan Karena saya haru Akhirnya primata ini menikah Ya kan Saya peluk kau kan Saya pakai gamis putih Saya pakai gamis putih Saya peluk Aduh Mamat Kau semangat ya Bedak semua disini Kuning Kuning baju saya Dengar Saya make up Subuh-subuh sebelum ke Tempat keluarga Di vila Make up Saya pikir Kayaknya mulai abu-abu nih Mulai abu-abu nih Saya bilang Saya bilang Tukang make upnya Saya bilang Saya bilang ke tukang make upnya Kayaknya mulai abu-abu Dia bilang Saya Tidak abang Dia ini Bahan yang ini Menyerap ke kulit Jadi nanti dia akan samarkan Dengan warna kulit Wah Taman dong Iya kan Saya bilang Hapus sedikit Hapus Dihapus Dihapus sedikit Saya bilang Oh oke Sudah ganteng nih Saya ke vila Pakai gamis Cas Saya keluar Keluarga saya itu Tante-tante yang kurang ajar itu Saya mau bilang begini Orang nikah itu make up Saya sudah make up Make up apa model begitu Make up sana Saya sudah make up loh ini Ditambah lagi Saya tidak mau Sampai di hotel Yang kalian sudah berdiri-berdiri Kenapa saya keluar lama dari mobil Karena itu saya tanyakan lagi Ke WO Menurut kalian aman tidak? Dia melihat Man Waktu di pesawat kesini Bertiga tuh Sama orang dua cewek Ngobrol-ngobrol Sayang make up in apa? Dari Makassar ya Dari Makassar Mamat saya bang make up in Loh Emang jadi kawin sama Mamat? Kayaknya bukan dah Kayaknya emang bukan Bukan sama lo dah Bilang gitu Iya Gak ada tuh Gak ada orderan untuk Mamat Gak ada orderan untuk Mamat Karena orderan Orderan make up untuk Mamat tuh Pelitur kalau tidak salah Pelitur 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 Tapi dia punya bagian sini Kan mau digirinda-girinda TV Tidak di make up sama dia Jadi coba ke kotanya WO Habis itu WO bilang Kayaknya tambah dikit bang Tambah dikit? Tambah dikit Tantai masuk Tidak request Moanya Moanya sudah stand by juga kan Berdatang Ditambah sedikit tuh Nah setelah itu Saya tidak tahu Abu-abu kah Putih jambu monyet kah Saya tidak tahu Tidak tahu sama sekali Cuma saya sempat lihat Di kaca mobil itu Oh mantap sih Udah Saya masuk tuh Sudah tidak tahu sama sekali Kok tidak sadar Muka kau belang sebelah Abis peluk saya Saya lihat ada di foto Disini kayak garis Sumpah Garis dua begini Apa cahaya ya Cahaya gitu-gitu Tapi kok di banyak foto Disini kayak jambang ada tiga Karena ada dua garis disini Oh kalau ada jambang tiga Endors adidas mungkin Adidas endorse kemarin Mas adidas endorse Endors di jambang Tapi kok happy dong Happy lah Saya mau calon wali kota Eh Bupati Mamuju Atau Gubernur Sulbah Berlawan Ini kan Sulawesi Tenggara Kan dibutuh Kan beda Beda pilkadanya Kok mau lawan Tidak apa-apa Saya lawan ke dia Saya calon disini Saya bilang Pilih saya disana juga Saya lawan orang gini Oh kok lawan saya Saya bilang orang Mamuju Pilih saya juga Pilih saya tidak Pilih saya tidak Ya enggak lah Mat Lo pakai ditanya Mungkin malu aja Lalu yang ingin Sebentar Saya pernah tanyakan ini Saya pernah tanyakan ini Di noise Waktu itu Saya bilang Mamat apa hal pertama kali Yang ingin kau lakukan Dengan apa Setelah menikah Menerkam Selain dengan urusan Yang kita biasa Bercandain ini ya Maksudnya apa hal Yang pertama kali Ingin kau lakukan Yang tidak bisa kau lakukan Selama ini Kata dia adalah Sholat jamaah Saya pengen tanya Abis hijab kobur Kok sholat betul tidak Sholat jamaah tidak Wiss Jangan begini Jawab Saya bukan penghulu ya Saya bukan penghulu Kok begini-begini-begini ya Kok jawab Pakai mic Pakai mic Kok pikir saya penghulu Kalau penghulu ada juga Saya tidak mau Didi kaget Kau jawab sudah Betul kan Semua yang saya ceritakan Dengan singap itu betul Dia itu jawab penghulu Pakai gestur Tidak Betul-betul Tapi udah jadi imam Sholat Sholat apa Sholat apa Yang silent ya Suhur Ramahasar Suhur Silent Yang silent Silent Yang ada doanya Dia pura-pura tidur Kalian jamaah Sholat 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 Tadi juga sebelum kesini Maghrib Sama-sama Asik Tadi juga asal Oke Memang niat gimana niat Mau pakai mazhab yang mana cik Yang macam niat apa enggak nih Mau pakai mana nih Berarti pulang dari sini Kok lanjut Tarawih lagi Ini Tidak 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 Bukan bulan puasa ini Sholat Sholat Dibanyakin Kan bukan bulan puasa Sepodok ini kok orang buton mau pilih ya Sudah 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 Tiga atau empat kali nih Iya Yang lewat itu subuh Lewat subuh Jangan kevita lagi Diam 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 Mulut itu Diam Diam Tidak usah fitur-fitur Kenapa Kenapa dulu Sabar begini ya Kenapa dulu Saya bangun Alasan Banyak alasan Saya tidak fitur Tapi ini saya kasih Gambarannya Pengantin baru Malam pertama Subuh kelewat Ya sudah simpulkan aja kan Selesai itu Iya Selesai itu Jangan Apa nih Apa itu Cing Abdul Di hotel Kamar ada air panas Ada Kamarnya mamat mati mungkin Oh iya Kenapa Tidak sempat mandi Bukan Panas Panas tidak jadi Saya ketidur Hampir jam 9 Termasuk dia juga Malas mandi tuh Kok malas mandi Lemas Lemas Tidak Kan satu hari sebelumnya Tidak tidur Jadi memang balas dendam Tidurnya Seperti kita tidak pernah menikah saja Masa Emang kau saja yang sudah menikah Ini sudah tiga kali Saya kaget loh Saya kaget macam mamat Tidak sampai gulung Dia mau jawab iya Dia mau jawab iya Oke saya masih percaya Kalau misalkan mamat tidur Nafa tidur Tapi kok adek pasti bangun lah Adek siapa? Hah? Adek Alah jangan pura-pura Tidak tahu mamat Kau bangun? Kau bangun tadi malam Kau bangun tidak adek? Kau bangun tidak? Bangun ya? Tadi pagi bangun tidak? Bangun Bangun Astagfirullah Terus mamat keluarin micnya Mamat keluarin micnya Yang wireless itu Baterainya dua Baterainya dua Yang hebat rejam Allah Aduh ya Allah Sekali lagi tepuk tangan dulu Buat kita semua disini teman-teman Terima kasih kalian sudah meramaikan Luar biasa sekali Ini benar-benar Salah satu hajatan terbesar Untuk mamat ya Bukan hanya pesta Di hotel Tapi kalian juga Memeriahkan acara ini Terima kasih banyak Luar biasa Ini Ini cukup murah ya Kalian bayar 100 ribu Guys Ya Tadi awalnya malah Anak komunitas bilang 25 ribu Kalian mau masuk kebun binatang Kali ini Memang Memang iya kan Mulai Mulai Bukan kebun binatang Memang Tapi kan yang empat Pengurus Mas Di depan Pantesan di depan Banyak jual wortel Tapi kalian Tapi kalian paksa Ada bahkan yang komen begini Cepat Cepat Live-nya di Kaks Productions nih Cepat Kita mau lihat Prosesi ranting Bayangkan Di perdikahan Ada prosesi ranting Apa maksudnya coba Gara-gara kalian Tidak ada Apalagi kalau Kita bareng ranting Kasih ranting Begitu Tapi Di pernikahannya kau Sekarang sudah impas ya Apa? Kita pakai baju futsal Kita sudah pakai baju futsal Kok prank kita Impas Kita kaget loh Kaget Kami pikir kami itu Datang ke Mamuji Main futsal Kan gue ketemu Ketemu di lift Pakai-pakaian futsal Mau kemana? Mau main futsal Sudah Detik-detik terakhir kok Pertamanya Jas rapi semua Justru kalian begitu Kalian bikin saya trauma Traut Sudah Hari keriting Saya kemarin Habis Habis Akad dan lain sebagainya Terus kemudian banyak yang posting lah Prosesi Yang saya peluk anda menangis Anda juga posting kan Saya itu ketika lihat video itu Saya teringat Justru bukan nikahan itu Saya teringat nikahan yang Anda Bayangkan tidak Saya Kok sama ya Kayaknya jauh ya Tapi beda baju saja ini Ih Mamat menangis Mamat menangis Jelek sekali Tuan-tuan Iya lo kenapa nangis sih mat Tidak menangis Kenapa menangis Kenapa kok nangis Kenapa kok nangis Kenapa kok nangis Kenapa nangis juga Ya partisipasi aja lo Nangis Kita ketawa ya dur Saya tidak menangis Cuma pas saya mau pelukau Ada ranting masuk ke mata Masyarakat tidak sabar Saya bilang sabar ranting nanti Saya itu bukan menangis mat Saya itu tek-tok aja Kok datang-datang tiba-tiba Masa kita enggak Ya udahlah Ya udahlah Nangis juga Iya kan Cing Abdel apa Cing Abdel rasa Pas dia nangis Iya harus nangis juga lah Masa harus Gak usah harus Harus sekali Tapi gue sambil gimmick Apa Gini keincek kaki sendiri Lo gak pancing gitu Harus Kok apa yang kok rasa Pas dia datang nangis tadi kok Memang kok harus sedikit Itu dari istri Oh Mamat menangis Kok menangis Menangis udah Oh kalian semua settingan Kalian ini komedian settingan ya Aktor bos Aktor bos Aktor bos Kok apa Memang kok sedia atau tidak Saya agak haru Agak haru Nih jujurnya Kok bisa agak sih Tidak haru-haru banget ya Saya haru lah Karena bagaimanapun Maksudnya ya Berjalannya manusia Manusia apa bukannya ya Ya kita cukup tau lah ya Tidak-tidak paling tau Tapi cukup tau lah Cukup tau bagaimana Perjalanannya Kemudian bisa melihat dia Di pelaminan Akhirnya menangganteng Di pelaminan Tidak ya Kamu bilang abu-abu Kamu bilang abu-abu Kita juga melihat abu-abu Saya tidak bilang abu-abu ya Itu kami saya sudah tidak bisa dicuci Itu ya Saya jujur ya Waktu dia datang di saya Borda menangis Menangis cincam sekali Tidak usah Tidak usah Tidak usah Impersonik begitu Gimana Kayaknya Depukasi begini Terus Saya juga Memang dalam hati sedih Anjing Kok ada anjingnya Sedih harus ada anjingnya Anjing Anak ini dia sampai pada titik ini Saya juga memang sedih Saya terharus Saya sedih sekali Saya peluk dia Tapi saya pun sedih itu Mungkin cuma 4 detik Lama emang Cuma 4 detik Dia peluk saya itu lama Tapi saya punya sedih itu Jujur aja nih Dalam hatinya saya Betul ini Saya bilang ini Pas kopi itu saya sedih Tapi itu cuma 4 detik Beberapa saat kemudian Kok menangis Kok menangis Terus Saya pikiran kacau Kenapa Saya dalam hati bilang Kenapa anak ini dia menangis Harusnya yang menangis Harusnya yang menangis itu dia punya Istri ini Pada akhirnya Pada akhirnya eskalasi saja memuncak Jadi pas Ya ke kalian-kalian ya Makin lah Tapi memang dia pas ke saya itu Saya perhatikan muncak sekali Dan datang itu Gimana bang Dan dia 4 langkah Kalau saya dia manggil Dia manggil Apa? Iya Sumpah Sumpah Badan dia meluk gue nih Meluk gue nih Kan Tadi bokalo apa putih jambu monyet ya Meluk gue udah gue Udahin nih tadinya Tapi dia mau ngedesel lagi gitu Putih jambunya tertinggal Tinggal monyetnya doang Kalau saya Ini serius nih ya Saya yang mengantarkan dia ke Jogja Bertemu Nafa waktu itu Dia tidak percaya sama abang-abangnya ini Dia kirain akan di prank Dia kirain itu cowok Yang akan nunggu di Jogja Ayo lah Kau pikir selama itu Nafa itu saya toh Iya lah Kau tidak percaya awalnya Kau pikir saya orang Mamuju Anda orang mana memang Jadi saya temanilah ke Jogja Dan akhirnya emang Bertemu dengan seseorang bidadari Wih ini langsung Itu yang wanita Terus gini ya Maka Umbak Jadinya makanya Saya waktu masuk ke Ke gedung itu Terus Mamat sudah duduk di Tempat Apa itu namanya Akat nikah Akat nikah Saya haru gitu Coba kalau kau tidak mau ke Jogja Waktu itu Kau akan Tetap Membujang Sampai kiamat Dan Fira bisa hidup bahagia Selamat Jeng Jeng Iya sih Kok begitu kesimpulannya Kok begitu kesimpulannya Kok begitu kesimpulannya Kok malah begitu kesimpulannya Aduh lucu sekali Saya tanya dulu Amat Kan dari dulu ini kan Kita tidak berani tanya-tanya hubungan dengan Fira Karena pada waktu itu masih tahan-tahan Sekarang karena sudah menikah Boleh dong kita tanya Boleh lah Waktu pertama kali bertemu dengan Nafa Fira di Jogja pada waktu itu Apakah sudah timbul rasa Inilah perempuan yang akan saya nikahi Apakah sudah ada itu Ada Langsung ada 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 Saya bukan pegulu ya Saya bukan pegulu Jauh pakai mic Saya kasih siapa-siapa Saya kasih siapa-siapa Orang ini breksik Nah pada waktu ketemu pertama kali itu Ada 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 rasa Tidak langsung ya Tidak hari itu juga Hari itu ketemu kan Masih panik yang tadi Bang Press bilang Ini dikerjain dan lain sebagainya Mana dia kirim map salah-salah Jadinya kan Makin curiga Jadi pas ketemu itu Yang ada cuma Oh oke Ini fix nih Betul nih orangnya Tenang sedikit gitu Nanti setelah Besoknya Besokannya Terus kemudian jalan-jalan Baru ada perasaan kayak Saya mau nikahin dengan dia Dari hal apa yang kau lihat itu Ada banyak kesamaan Ada banyak kesamaan Beda 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 mamat Kenapa aku merasa sama Ada banyak perbedaan Ada banyak kesamaan Perbedaan juga Perbedaan lebih banyak Ada banyak kesamaan Terus Anak satu-satunya kan Dia anak satu-satunya Anak tunggal Oh cari harta Warisan Hah? Oh cari warisan Karena saya sekarang 2 hektare di Kaluku Tidak Wah Tidak sabar Terkuak terkuak Sabar Mertua nonton Tidak 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 Banyak Habis ini Mertua langsung urut Surat keterangan Wakaf Wakaf 2 hektare Daripada Kasah anak binatung itu Tidak Tidak Eh Anda kalau ada masalah Dengan mertua Jangan samakan dengan saya Jangan Saya beda Saya beda Jangan Semakan Saya 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 Bertua Langsung minum Langsung minum Eh Kemarin Lihat Kemarin Kemarin Lihat Ketika kalian Kasih surprise Ulang tahun Saya suap Ibu saya Ibu mertua saya Ari keriting dari belakang Cepat sudah cepat Saya tahu Anda iri Saya tahu Saya tahu Cuma kan tiap orang beda-beda ya Takdir ya Iya Eh Bumurah 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 Cing-cing geser cing Sudah giliran dia Oh iya Di restri sekali Di restri sekali nih Mama Tapi kenapa sih Lo menganggap Sama-sama anak tunggal itu Persamaan Tidak Bukan jadi jodoh Maksudnya Kenapa gak sama anak Prabowo aja loh Kalau sama-sama tunggal Betul Betul Bisa Bisa kan Anak Prabowo juga Tunggal Saya 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 mau ngomong Tentang salah Jadi Jadi kau melihat Pira Anak tunggal Bukan hanya itu Salah satunya Kau juga anak tunggal Yang Sikapnya berbeda Gimana sikapnya Anak tunggal Saya juga anak tunggal Tapi saya itu Tidak berasa kayak anak tunggal Dan dia itu Berasa sepi sekali Karena Dia tidak ada sepupu Satu kali Satu kali gimana Maksudnya Sepupu satu kali Kalau dua kali sepupu-sepupu Masa tiga kali sepupu-sepupu Oh sabar Saudara dari Ayah dan ibunya Nafa Tidak punya Tidak punya anak juga Iya Jadi dia sepupu satu kali Tidak ada Sepupu dua kali banyak Kalau saya sepupu satu kali Ya kemarin itu Banyak sekali Jadinya kayak saya bisa memberikan Petuah-petuah bijak Apa tuh salah satunya petuah Kau kasih ke Vira Apa salah satu petuah yang gue kasih ke Vira Apa Kok lo lo ada lo sobat Apa Apa petuahnya gue kasih Iya maksudnya Yaudah Jangan Tidak usah merasa sepi Dan lain-lain Ada aku gitu Berak lo Aku disini untukmu Iya Iya maksudnya kayak Kalau Apa Dilarang dan lain sebagainya itu Bagian dari bentuk kasih sayang Karena kok sendiri gitu Nah halal itu bisa saya kasih tau Begitu Mas Abdur Oh begitu Iya banyak lah Lalu kemudian ini kan Taruh lah sudah satu hari lah ya Iya Satu hari ini sudah menikah Rencananya berapa lama ini Gak berapa Maksudnya Sabar dulu Saya tau maksud Abdur Berapa lama kau Disini Dimana Disini Disini Dimamu juga Maksudnya Kota-kota 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 Emang betul-kota disebar Sudah ada Sudah ada Sudah ada Ini buat melunasi hutang-hutangnya mamat Itu memang betulan disebar Betulan disebar Ada gak sih Sejak kapan kita gimmick disini Terima kasih Terima kasih Ini buat saksi ya uangnya ya Silahkan peras Dibongkar peras Saksi dan penghulu Saksi dan penghulu Bangsat Bangsat emang Mana Dua ribu Dua ribu Lunas Bisa lunas Ini kira bayar parkir Bisa lunas Lumayan lah Cing Lumayan lah Kita hitung ya Ada yang kasih ya 12 ribu Ada ya Sampai hitung Sabar dulu Siapa yang kasih 20 ribu Siapa yang kasih Coba jujur Coba jujur Coba jujur Jangan terlalu banyak 5 ribu aja Terlalu banyak Terlalu baik Oke Kita hitung di belakang Banyak Beras korupsi 12 ribu Mana ada Itu tadi Kau Kopi kenangan Kau ambil Tuh Tidak ada Tidak ada ya Kau Episode Kau Ini ganti saya punya uang palang pintu 300 ribu kan ke istri Anda sendiri Jadi Tadi pertanyaan Berapa lama-lama Rencananya berapa lama Belum tahu Karena ya Saya juga maklumi Itu anak satu-satunya Ibunya masih berat melepaskan Jadi saya memang Maklumi saja dulu Kalau Fira Ternyata tidak mau ke Jakarta Oh saya culik ibunya Bang Sudah Bang saya culik Ayo ibu kita ke Jakarta sama-sama Lo sekap gitu Nyulingkan lo sekap gini Kalau itu papanya Tidak lah Maksudnya Ayo mending antar dia ke Jakarta Biar Apa namanya Beras Tidak berasa melepaskan Oke Kalau disini kan Melepas anak perempuan Pergi sendiri kan Kayak berasa melepaskan kan Iya Jadi penting ikut Berarti Kau akan Membawa Fira ke Jakarta Hidup disitu Di depok kita dong Warga depok semua nih Mumpung Pasar Minggu Mumpung ada Pak Lura Oke Mumpung ada Pak Lura Kan kemarin Pak Lura sudah sempat menjadi saksi dari pihaknya Ya Fira Ada nasihat gak untuk menjaga Bagaimanapun juga kita berdua itu dari pihaknya Fira Pada akhirnya Iya Betul Maka kita Tanggung jawab dikasih itu Iya Luar biasa Kita bicara dari sisinya Fira Ada nasihat gak untuk Tidak setuju sebenarnya juri bicara Dari dia Dipilih ini Kan lo yang milih Bukan Dari sana Betulan dari sana Tapi saya menjalankan tanggung jawab saya dengan baik Bagus sekali kok Public speakingnya oke Bisikan punchline banyak banget bro Masa saya perjalanan ya Ini mau pergi nikah lagi Tegang-tegangnya dalam mobil Ditelepon Mamat kalau punchline begini nanti kau pancing ya Kok bisa pancing Saya mau nikah Terus dia di jalan panik Jangan nancing Jangan Tolong jangan bercanda-bercanda Ibu saya di sebelah Mamat Akat jangan Resepsi saja Loh sama saja Orang bu ini Maksudnya maklum itu Sumpah betul Kalian mungkin denger juga Jangan di akatnya bilang mereka di resepsi saja Tidak apa-apa resepsi Jangan dua-duanya juga Kita harus ada salah satu Loh Ini Apa Loh Masa pernikahan stand-up komedian Tidak ada lucu Padahal udah lucu banget Kalau jadi itu Dimiknya Bagaimana sih saya penasaran Kan udah Sambutan Sambutan Kami menerima Atas maksud dan tujuan Dari keluarga besar Oke Silahkan Bapak-bapak dan ibu-ibu Semua boleh mastur Iya Kecuali mas-mas ini Mas Kalau catering Lapor dulu ke resepsi Jomis Saya harus jawab apa-apa Terus Saya harus jawab apa-apa di posisi Kalau tek-top Hah saya kan Pantinnya Gitu Nah sekarang Di depan publik Biar publik Terut mengawasi Iya Mamat Iya Bapak-bapak gue Katanya mau sama Umi Eh ini nasihat dulu Nasihat dulu Masalah jadi bapak sambung Nanti dulu Nanti ya Nanti ya Iya Menikah itu Bukan Akhir dari perjuangan Mas Karena lo pasti lo ngerasa Selama ini perjuangan lo Untuk menikahi Nafa Nafanya mau orang tuanya Gak setuju kan Awalnya Awalnya Sampai sekarang sebenarnya Mas Misalnya Saya cek dulu ya Saya cek dulu disana Saya cek dulu ya Pasti perjuangannya panjang Nafa juga demikian Banyak orang Merasa ketika itu Udah akhir dari perjuangan Padahal itu adalah Lembar baru Masalah-masalah yang panjang Oke Jangan kita tahu Ini serius Tahu menikah tidak pernah bermasalah Hebat sekali Ini masalah dari hari pertama Sosokan tidak punya masalah Sosokan Sosokan tidak punya masalah Saya tidak berani ya Cuma mamat yang berani ya Oh curah bicara keluarga Iya Iya cek Jadi semua itu harus dikomunikasikan Ini yang Yang selama ini mungkin Kita-kita semua juga udah melakukan Sebagai suami istri Itu Makal permasalahan dalam rumah tangga itu Komunikasi yang gak jalan Dibumbui sama Asumsi dan ekspektasi Kadang-kadang lo berasumsi Bini lo pengen ini Tapi gak lo omongin Ternyata salah Jadi itu berpotensi konflik Ekspetasi terlalu tinggi sama bini Bini gak bisa menjalankan Lo akan kecewa Itu akan jadi masalah Jadi Asumsi lo singkirkan Ekspektasi lo Rendahkan Mudah-mudahan Nafa cepat sadar Dan menuntut kekauan Mudah-mudahan Bahagia Langgang Namanya Pernah Hidupnya Awal jadi kebahagiaan baru Dan bisa cepat punya keturunan Kalau lo memang Amin Dan selamatkan juga Keturunan-keturunan yang dulu Tidak ada? Belum ada? Kalau masih ada tanggung jawab Dua yang itu? Hah? Dua yang? Tidak ada ya? Sudahlah begini Sudahlah babat Kalian fitnah lihat-lihat tempatnya dulu deh Ini kandang loh Mabes ini Kandangnya viral loh Saya maksud begini Ini kan sudah nikah Iya Harusnya bisa diterima lah ya Iya Tidak apa-apa Kasian Matius Bener banget maksudnya Ada teman gue meninggal Ada teman gue yang meninggal nih Terus Jadi hari meninggalnya itu Datang istrinya Istri yang Oke Siri kasih tau Saya istrinya Almarhum Ibu-ibunya anak Jangan sampai nanti pada saat Upacara Kemeninggaraan lo Upacara 12 Agustus Gak ada ya cik Mendingan kalau ada rahasia Lo kasih tau aja dari sekarang Gak ada Tidak ada Sama sekali tidak ada Apa saya yang kasih tau nih Gue gak tau sekali apa Kasih tau bang Tidak apa-apa Menonton cuma segini kok Tidak sampai seribu ini Tidak ada keturunan lain Abdur mungkin ada yang mau disampaikan Pas Denny kan nih Ya Mamat Semoga terhindar dari urusan-urusan Di pengadilan agama Amin 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 dong Amin dong Amin Semoga terhindar juga dari urusan Pengadilan-pengadilan pidana Amin 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 mudah-mudahan terhindar kan Artinya maksudnya itu kita doakan Pololos terus Bukan Bukan begitu Bukan seperti ada maksud Walaupun kena bisa menang gitu Walaupun kena bisa menang Dan semoga terhindar juga dari Pengadilan-pengadilan internasional Iya Amin Ini akan susah di aminkan nih Tidak apa-apa Amin saja Amin Toko internasional lagi tutup semua ini Santai lah Hah? Hah? Toko apa tuh? Amin Amin Pokoknya santai aja Menikah itu ibaratnya ya Kayak pacaran aja Santai aja Jadi gak usah terlalu dibuat Kayak beban banget Kalau beban nanti Menjalannya itu akan jadi susah Tapi jalannya aja seperti kayak Dulu masih pacaran Ajak ngopi dan segala macam itu Berarti Fira tinggal di Jogja Dia di Jakarta gitu Kayak lagi pacaran Tidak dong Tidak dong Harus satu rumah dong Harus satu rumah lah Satu kamar lah Asik Eh biasa dong Muka lo Kan mau bikin cengabel cucu Nyokap gimana? Peras Peras Iya mamat Menikah itu ibarat kau berlayar di Lautan Lepang Gokil Asik Tapi dia tidak bisa berenang Jangan pakai itu Tidak usah tambah ya Ini kata-kata bijak Diarkan saja Kau tidak bisa berenang Pasti kau gagal Gimana berenangnya Dur? Gimana berarti Kayak anjing laut Sampai berenangnya Dia retena berenang itu hemat energi Jadi dia bilang Ini kalau begini terus capek Jadi dia tuh Tenggu-tenggu Sedikit Turin lagi Iya kan Seperti berlayar di Lautan Lepas Terombang-Ambing pasti akan berdua Iya kan Menepi ke dermaga juga akan berdua Apa-apa akan berdua Selesaikan semuanya dengan kepala dingin Siap abangku Betul Kau kan agak keras Menyala abangku Iya Siap abangku Betul Karena kau kan dengan lain Kau kesel Kau pukul mata Tidak ada Tidak ada ya Tidak ada begitu ya Tidak ada begitu ya Sekali Astagfirullah Kan bukan perempuan Astagfirullah Bukan perempuan Jadi menurutku begitu Dan kita juga butuh Keponakan juga Siap Biar keluarga kita makin besar Amin Amin Ya Allah Iya kan Makanya pulang dari sini Langsung gas Tapi ada acara joget di vila Sambil joget bisa 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 Sambil mama aja Sudah saya begitu saja Dari juru bicara keluarga Mempelai perempuan Kalau saya cuma mau kasih ingat Satu hal saja Dalam pernikahan Laki-laki itu adalah Kepala keluarga Tapi kau harus ingat Istri itu adalah Lehernya Leher Jadi yang menentukan Kepala ke kanan Atau ke kiri itu Leher Leher Kita itu hanya Istilah aja kepala Betul Penggeraknya itu Hanya dari leher Ya Jadi jangan kau pernah Sakiti kau punya leher Ya Karena kalau kau sakiti Leher itu Dalam hal ini Istri itu Maka kau tidak akan Bisa menoleh kemana Betul Karena saya Karena saya percaya Karena saya percaya Rezeki besar Dari seorang pria Ada di istri Betul Saya percaya itu Betul Jadi Kau jadikanlah Istri kau Seorang ratu Yang sangat luar biasa Mantap Ratu Dan saya yakin Dari setiap obrolan Yang tadi Masalah cucu Ponan Segala macam Kayaknya Saya jadi tau bahwa Satu-satunya yang putih Dari mama Itu adalah Sebelahnya dia Terima kasih teman-teman semua Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih banyak Kita mau mengucapkan Terima kasih Malam hari ini Kita dadakan banget Ibu Idenya baru tercetus Tadi siang Tadi siang Jadi kita lagi Norong Semuanya Kita mau syuting Titik kumpul Rencana Saya lagi fokus Memulai rumah tangga Mereka suruh kerja Baru-baru Ya dia tidak ada Terus kita Kayaknya kita Suntik kumpul ya Iya Ini bakteri Oke Terima kasih Yang pertama Terima kasih untuk Stand up Indo Mamuju Terima kasih Terima kasih juga untuk Kaks Production Yang sudah membantu Terima kasih Terima kasih juga buat Pitu Cinema Pitu Cinema Memberikan kita Lampu-lampu Dan kamera-kamera Dan juga Cafe Ngalorok Cafe Coffee Coffee Dan juga Terima kasih Untuk Wacana.info Yang sudah menyebar Luaskan berikutnya Terima kasih Dan video ini Tontonan ini Bisa kalian tonton lagi Di Tua Kreasi Di Titik kumpul Playlist Titik kumpul Teman-teman Dan terima kasih Sekali lagi Buat semua yang Sudah datang Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih banyak Dan juga Dengan hadirnya Mamat Al-Kathiri disini Yang sudah mempersuntik Orang Mamuju Maka boleh dikatakan Titik kumpul juga Adalah bagian dari Warga Mamuju Luar biasa sekali Alhamdulillah Dan ini dari mana Adios Pitu Sinema Pitu Sinema Dan wacana info Buat kita Oh terima kasih Nanti pagi-pagi Di dalam saja Ya sudah Terima kasih Terima kasih Pitu Sinema Terima kasih banyak Mungkin itu saja Dari kita Terima kasih Mungkin ada yang Terlalu berlebihan Bercanda kita Saya minta maaf Itu karena disengaja Betul Buat Datang disini Buat Kau selalu datang disini Dan buat orang tua Kau cepat besar Orang tua Orang tua Tolong pikirkan lagi Kalau ada acara-cara begini Anaknya dikurung Di rumah Jangan merepotkan kita Ya terima kasih Semuanya Sekali lagi Jika ada yang kurang Kami minta maaf Itu akhir dari Kita semua Titik kumpul Kami pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berkumpul bercanda Membawa cerita Di titik kumpul sedih Jadi bahagia Abduh Jangan ajak duit Ribut Capek Aduh ribut semua Abduh Abduh Abduh